Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa kembali di channel Jimmy ID Channel pembelajaran kimia dan kimia yang punya kenyata Hari ini kita akan belajar tentang Pembahasan soal kimia usur Periode ke 3 Ini adalah 4 ke 4 Nomor 31 sampai nomor 40 Jangan lupa like, subscribe, dan berkata Terima kasih telah menonton video terbaru dari channel Jimmy ID Nomor 31 Unsur-unsur periode 3 terdiri atas Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, dan Ar Atas dasar konfigurasi elektronnya dapat dikatakan bahwa Kita lihat Na, Mg, dan Al adalah unsur non-logam Nah ini kurang tepat Ini adalah unsur logam Oksida dari Si bersifat basah dalam air Nah ini Si adalah metaloid P, S, dan Cl cenderung membentuk basah Ini sebaliknya dari P, S, dan Cl Cenderung membentuk asah Keluar per reduksi yang kuat Ini juga kurang tepat Jari-jari atom Air paling kecil Nah ini adalah jawaban yang tepat Nah ini Jari-jari atom semakin ke kiri Semakin besar Karena air ini paling kanan Artinya airnya paling kecil Elektronegatifan semakin kanan semakin besar Energionisasi semakin kanan semakin besar Titik-titik dari relas semakin kiri semakin besar Ini adalah jifat dari Dalam satu periode Oke nomor 32 Unsur periode ketiga yang berjifat ampotir Natrium, Chlor, Phosphor, Magnesium, Aluminium Nah ini yang berjifat ampotir adalah Aluminium Ini berjifat asam maupun berjifat asas Nomor 33 Dari pertanyaan Untuk kristal molekul sederhana Dua kristal molekul raksasa Tiga kristal logam raksasa Empat atom-atom molekul yang berdiri sendiri Maka unsur-unsur periode ketiga Dari NA sampai air menunjukkan perubahan struktur dan urutan Sebagai berikut Ini pada suhu 20 derajat celcius Oke kita lihat Perubahan struktur pada periode ketiga Untuk kristal logam Itu Natrium, Mg, Al Untuk kristal kovalen raksasa Ini SI Kristal molekul sederhana P, S, dan Cl Untuk monoatomik Itu adalah Al Ini urutannya tiga Kristal logam raksasa Kristal molekul raksasa Kristal molekul sederhana Sama atom-atom molekul yang berdiri sendiri Oke ini penjelasannya Nomor 34 Pasangan hidroksida yang bersifat asam Adalah Ini SI sama Mg Mg nya ini basah SI dan P B ini Mg dan Al Loh, S dan Mg, Na dan N Oke jawabannya adalah Yang D Ini lipat asam SiOH4 dan P OH5 Ini reaksi drop si asam P OH5 asam lemah Ini SiOH4 asam lemah Ini asam kuat ClOH7 asam kuat Kalau basah kuat Kalau basah kuat NUH NGUH basah lemah ALUH tiga lari Adalah basah sangat lemah Nomor 35 Aluminium tergolong logam tahan kurusi Sifat inilah yang menyebabkan aluminium dipakai dalam industri kecil Untuk membuat berbagai peralatan dapur Ini kegunaan dari Aluminium Ini logam yang cukup reaktif Sifat redukturnya cukup baik Tetapi AL adalah logam yang tahan kurusi Karena aluminium membentuk lapisan AL2O3 Yang akan melindunginya dari kurusi Nomor 36 Oksida unsur periode ketiga Yang paling bersifat asam jika dilarukan dalam air Adalah Yang mana? Kira-kira Ya, Cl2O7 Clor 7 oksida jika beraksi dengan air Akan menghasilkan oksida yang sangat kuat Asam KBr Asam Clor Dikenal dengan asam Perklorat pH larutan secara umum Sama dengan asam sulfat Dan ini adalah 0 Ini menjadi Cl2O7 Cl2O ini Menjadi ya Cl4 Sedangkan SI dan Mg Tidak dapat beraksi dengan air Sementara fospor Dapat melalui asam lemah Sementara aluminium oksida Tidak dapat beraksi secara sederhana dengan air Seperti Natrium oksida Dan Magnusium oksida Dan tidak larut dalam air Selanjutnya nomor 37 Sifat oksidator unsur Periode ketiga yang paling kuat Adalah Abromin B. 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 Natrium Mana jawabannya Jawabannya adalah yang A Jadi ini reduksi paling kuat Ini oksidator Kalau oksidator Dia sendiri mengalami reduksi Pada unsur-unsur Periode ketiga Unsur logal berikiran Reduktornya berkurang Artinya disini Semakin ke kanan Maka unsur Makin mudah Direduksi Yang artinya Semakin ke kanan Merupakan oksidator Paling kuat Sementara 38 Penyawih Druk sida Dari unsur Periode ketiga Dirumuskan sebagai Berikut SiOH 4 POH 5 SOH 6 ClOH Urutan kekuatan sifat asam Dari Rasanya hidroksida Adalah Urutannya adalah yang A ClOH Kali S OH P IS I Asam yang sangat kuat 39 Sifat asam Unsur Periode ketiga Berikut Yang paling kuat Bisa diubah Yang mana Yang B Ini Rupanya 340 Pada pembuatan asam Sifat dengan proses kontak Ditambahkan katalis Berupa B2 O Dimani sebagai katalisator Pembahasan Soal-soal Kimia unsur Periode ketiga Pada keempat Nomor 31 Sampai nomor 40 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Like, subscribe, dan beranggung Sampai jumpa di video terbaru dari channel Jimmy Terima kasih telah menonton